Intro Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini kita akan mendengarkan Renungan Pagi dari Ibu Sitanggang sebelum mendengarkan Renungan Pagi kita pada pagi hari ini kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kerjaan syurga kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang bolehkah merasakan hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam kedang sehat sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firmanmu melalui Renungan Pagi kerana Tuhan menjamah hati dan pikiran kami sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami berkati kami Tuhan sepanjang hari ini berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firmanmu pada pagi hari ini bila berkat kesehatan rejekian daripadamu boleh menjadi bagian mereka berkati kami Tuhan sepanjang hari ini mohon ampun dosa peran kami karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menembus kami dalam dosa judul Renungan Pagi kita pada pagi hari ini kisah seikat bayam intinya saya ambil dari Matis 25 ayat 29 karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya pemirsa yang diberkati Tuhan di dalam pasar yang hirup pikuk ada seorang pedagang sayur yang sedang melayani orang-orang yang membeli dagangannya orang pertama membeli seikat bayam dengan harga 2000 rupiah membawa bayam itu pulang lalu memasaknya untuk menu makan siang orang kedua membeli seikat bayam dengan harga yang sama lalu menaruhnya di lantai untuk dimakan kelinci-kelinci yang ia pelihara orang ketiga membeli seikat bayam lalu menimpannya di lemari pendingin karena kesibukannya ia tidak sempat mengolah bayam tersebut dan setelah beberapa hari bayam itu rusak lalu dibuang ke tempat sampah orang keempat membeli seikat bayam lalu mengolahnya menjadi macam masakan yang lejat dan menjualnya dengan harga berlipat-lipat di rumah makan yang ia kelola dari seikat bayam yang nilainya sama di tangan orang yang berbeda bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda pula seikat bayam itu jelas tidak berguna kalau cuma disimpan manfaatnya juga tidak akan banyak kalau cuma dimasak buat dimakan sekeluarga atau dijadikan makanan ternak bayam itu akan menghasilkan nilai yang lebih besar ketika diolah menjadi makanan yang lejat lalu dijual lagi dengan harga berkali-kali lipat seperti seikat bayam yang punya nilai yang berbeda-beda waktu digunakan dengan cara yang berbeda talenta kita pun demikian Tuhan sudah menganugrahi kita talenta yang berbeda-beda tapi sebetulnya tujuannya sama yaitu agar kita menggunakan talenta itu buat memuliakan Tuhan dan menolong sesama tetapi banyak orang yang hidupnya tidak berkembang karena mereka cuma mendam talenta itu tidak mau mengolahnya dan tidak mau mencari cara agar talenta yang dia miliki bisa menghasilkan sesuatu yang lebih berguna coba introveksi diri kita sekarang ini talenta apakah yang kita miliki? kalau kamu punya talenta main musik misalnya apakah kamu akan pakai itu cuma buat main-main musik biasa atau bergabung jadi pemain musik di gereja atau mengembangkan talenta itu biar kamu bisa jadi pemusik profesional ingat seperti perumpamaan talenta yang dikatakan firman Tuhan hari ini ada waktunya nanti Tuhan akan meminta kita buat bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dengan talenta kita untuk itu kelolalah talenta kita dengan baik jika kita memiliki talenta gunakanlah dan pakailah untuk memuliakan Tuhan sehingga talenta itu akan bermanfaat dalam Matius 25 ayat 14-30 mendapat pemberian menuntut tanggung jawab dalam merawat dan memanfaatkannya sebab sesuatu diberikan tentu bukan tanpa maksud namun alih-alih merawat dengan baik tak jarang seseorang tidak menghargainya ada pula yang hanya membiarkannya karena takut resiko bagaimana jika aku lakukan ternyata keliru hamba yang mendapat pemberian satu talenta menyembunyikan talentanya dalam tanah untuk kemudian dikembalikan kepada sang Tuhan saat ia kembali ia tidak mengelolahnya bagaimana yang dilakukan hamba yang menerima lima dan dua talenta apa alasannya ia takut bagaimana pendapat sang Tuhan atas tindakannya marah karena sang Tuhan berharap hambanya mengelolahnya dengan tanggung jawab semua yang ada pada kita merupakan talenta pemberian Tuhan menerimanya berarti memiliki tanggung jawab mengelola supaya membuatkan hasil bagi kemuliaan Tuhan ini tidak selalu berupa materi talenta yang dipercayakan supaya kita dapat berkarya jelas kita harus mau berjeri lelah bagi Tuhan karenanya menanggapi talenta dengan sikap takut dan ragu hanya menunjukkan bahwa kita hamba yang meremehkan pemberian sang Tuhan lagi pula bukankah seorang penakut tidak layak bagi kerajaan Allah semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk mengingat kembali talenta apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita dan apakah kita sudah mengelolahnya dengan baik ataukah kita masih menyimpannya jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini pemirsa boleh like dan share di sosial media kamu sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang menyadari bahwa talenta yang Tuhan berikan harus mereka kelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini kita sama-sama berdua Bapak yang baik yang bertata dalam kejian syurga terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa talenta yang Tuhan sudah berikan bagi kami harus kami kelola kami gunakan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan bantu kami Tuhan dalam melakukannya dalam kehidupan kami sehingga kami tidak pernah untuk menggunakan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kami berkati kami sepanjang hari ini mohon ampun dosa pelanak kami karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menegus kami dalam dosa amin terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini sampai ketemu besok pagi terima kasih Tuhan memberkati selamat menikmati terima kasih